Ayo, dimana sih? Aku punya, kan? Tunggu. Aha, ini warna sempurna untuk gambaranku. Sekarang udah selesai. Terus apa lagi? Aw, lihat dia. Tukun banget. Aku bangga sama seniman kecilku. Apa, sayang? Wow! Oh, biru bakal kelihatan bagus. Gambarnya cantik banget. Aku jadi pusing. Berhasil, nggak ada yang jatuh. Papa bawain cemilan, nih. Taruh di meja aja, Pak. Eh, harusnya bisa, ya. Papa nggak yakin, sayang. Aku selalu pengen ngelakuin ini. Cak! Wuhu, udah nih, Pak. Mejanya jadi kosong. Kenapa? Ya udah, nggak papa. Papa nggak nyangka kamu begitu. Ayo, kita beresin semuanya. Potanaman ini bisa berguna. Tempelin ke dinding. Susun seperti ini, ya. Ini yang terakhir. Taruh kain panjang di masing-masing pot. Terus, tarik semuanya keluar. Masing-masing pot warnanya beda-beda. Warna-warni banget. Mirip kayak pelangi, kan? Tapi ini belum selesai. Masukin alat tulis Ava di tiap pot. Ini bakal bikin semuanya rapi. Wow, ini keren, Pak. Aku suka banget. Oh, aku udah lama nyari pensil ini. Hmm, sambil makan kue. Ah, papa juga mau. Kamu berbakat, sayang. Itu papa, ya. Yuk, kita mulai. Oke, siapa takut? Pantang mundur. Wow, asak itu. Cuma itu kemampuanmu. Hah? Ya ampun. Aku lupa. Aku tanya papa. Aku butuh bantuan kalian. Bantu aku, ya. Kugambarin aja buat hadiah papa. Hmm, harus sempurna. Dikit lagi. Ini mahakarya. Ih, masa gini sih? Kumis papa gak keliatan keren. Gak bisa ngasih papa, nih. Aku tahu. Aku masakin kue aja. Hmm, ini jelek. Apa papa bakal suka kue garing? Ini musibah. Tunggu, aku punya ide lain. Aku bantuin tugas rumah aja. Aku seterikain bajunya. Pasti papa seneng. Ini seru juga. Ini bakal jadi kejutan untuk papa. Semua beres. Hai, Alva. Kayaknya kamu sibuk, ya? Uh, Alva. Aku udah berusaha. Kamu nonton pertandingan semalam gak? Target udah deket. Aku tahu. Aha, ini dia. Hai, sayang. Kayaknya harus latihannya amar, nih, aku. Menarik. Mungkin aku bisa cari ide untuk hadiah utah papa. Bentar. Kasih papa udah jelek, tuh. Ini kesempatanku. Aku harus lihat lebih dekat. Zoom in. Yah, beneran udah lusu dan rusak. Aku harus cepet. Taruh kasih HP di permukaan datar. Tuang lem ke atasnya. Bentuk hati pake lemnya. Sebelum lemnya kering, taburin glitter ke atasnya. Pake glitter warna-warni, ya. Papa butuh kemilau dalam hidupnya. Ini bakalan cakep. Dan ini yang terakhir. Sekarang tungguin lemnya kering. Bersihin ya gak nempel. Terbiasa. Aku bisa buang yang ini. Terus pasang casing baru ke HP papa. Hadiah ultapapa siap. Jangan sampai aku kelihatan. Aku taruh di sini, ya. Ah, apa itu? Oh, mungkin kucing. Hmm, ada yang beda, nih. Casingku kenapa? Ini lebih baik, sih, daripada yang lama. Oh, aku suka glitter. Eh, ada suratnya. Oh, Ava memang terbaik. Aku beruntung banget. Aku bakal simpan ini selamanya. Papa suka. Yes, gak sia-sia usahaku. Ava, kamu di sini? Ah, di sini rupanya. Ava, kamu lagi ngapain? Ada masalah, sayang? Ava, ngomong sama papa. Ava, kamu kenapa? Kenapa mencurigakan? Sssh, Ava, kamu denger papa, kan? Apa? Wow! Aku lagi pake make-up, papa, tapi gak berhasil. Aku mau jadi kayak unicorn. Unicorn selalu cantik. Tenang, papa tahu caranya. Papa ini ahli kalau masalah make-up. Jangan gerak, ya. Kita mulai dengan warna pink. Gelik, pa. Ini hasil karya papa yang terbaik. Papa bisa, kan, pakein make-up? Sssh, papa lagi konsentrasi, nih. Tunggu. Nah, udah selesai. Gak sabar, mau lihat. Ini apaan, pa? Papa bercanda, kan? Aku jadi serem. Aku gak bakal jadi unicorn. Maaf, sayang. Aku harus benerin semuanya. Jangan sampai Ava kecewa. Harus direncanain ulang. Dan harus tepat sasaran. Aku harus mikir seperti unicorn. Aku harus jadi unicorn. Aku putri kemilau, penguasa kerajaan unicorn. Ini baru benar. Dikit lagi, aku tahu. Ini cantik. Harus kukasih lihat ke Ava. Ava, papa berhasil, nih. Lihat, papa punya apa. Hah? Maksud papa apa? Apa itu? Ini jawaban permasalahan kita. Papa taruh di kelopak mata kamu, ya. Terus tekan perlahan. Kita bubukan eyeshadow-nya. Bentuknya bakalan jadi sempurna. Kita harus campurin warnanya. Ini harus kelihatan bagus. Papa ini penyihir dengan kuas make-up. Angkat kertasnya. Gimana hasilnya? Kamu cantik banget, sayang. Unicorn manapun bakalan mirip sama kamu. Kami kayak kembar. Makasih, pa. Sama-sama, sayang. Mau gantian ku make-upin? Oh, yeay. Lihat gerakanku. Aku dancer terbaik. Tapi masih harus latihan terus. Aku harus menang kontes. Nanti pasti aku terkenal. Ini waktunya aku bersinar seperti bintang. Untungnya aku punya daftar cewek TikTok ini. Isinya semua barang biar aku sukses. Tunggu apalagi. Waktunya make-over. Mulai dari baju. Ini udah keren sih. Tapi aku butuh yang beda. Nah, gini baru keren. Wow, aku suka jaket ini. Sekarang sepatuku juga. Wow, penuh warna banget nih. Bajuku udah. Waktunya make-up. Permata ini bakal bikin aku glowing. Gampang banget lagi dipasangnya. Ini bikin mataku nyala. Oh, yeay. Simple tapi efektif. Make-up juga beres. Rambutku digimanain ya? Aku tahu. Aku pengen punya rambut pirang. Pasang aja hair clip ke rambutku. Nah, gimana? Hmm, kayaknya masih kurang. Gimana ya? Tunggu bentar. Aku butuh warna. Pake spidol ini aja deh. Luarin tempat tintanya. Peras tintanya ke mangkok. Ambil semuanya ya. Terus tambahin kondisi rambut. Segini cukup. Waktunya dicampur semuanya. Aduk sampe rata ya. Warna birunya cakep. Sekarang aku butuh kertas aluminium foil. Taruh clip rambut di atasnya. Tambahkan pewarna tadi ke rambutnya. Kayak ngecat biasa aja. Terusin sampe ujungnya. Kayak gini nih. Terus lipat foilnya. Yang rapi dan datar ya. Udah deh. Tinggal ditunggu aja. Oke, aku bosen. Kayaknya udah cukup. Sekarang waktunya buka foil. Wow, warnanya nyata banget. Ini yang aku butuhin. Gak butuh mesin angin. Aku ngerasa keren banget. Pasti aku menang kontes deh. Kayak ada pelangi di rambutku. Pengen deh rambutku jadi gini terus. Aku suka. Mantap. Gaya terus. Waktunya pamerin gerakan ke yang keren. Aku berhasil. Ma, aku gak mau. Iya, iya. Ayo masuk sini. Oke. Nah, coba cek suhunya. Oke. Udah enak kan? Tunggu. Kenapa nih, Mak? Oh, airnya masuk kupingmu ya? Tenang. Bantuan datang. Lihat stiker ini. Air gak akan masuk kuping lagi. Pas banget di kupingmu, sayang. Oh, keren juga nih. Makasih. Nah, waktunya pake sampo. Rambut bau mu butuh banyak sampo. Seger kan, sayang? Ma. Aduh, mata aku. Ah. Oh, mama pake sampo dewasa ya? Hah? Ini malah bikin pedih mata. Aduh. Mama mikir dulu. Tunggu. Mama ada ide. Mama telpon dulu ya. Halo? Ya? Wah, gila juga. Ayo, jangan buang-buang waktu. Nah, matamu akan tetap kering nih. Sampoenya tetap di atas ya. Dan kalau dibilas, ngalirnya ke belakang. Keren. Kamu suka ini, unicorn? Ya, saatnya perang air. Oke, sayang. Mama tahu kamu udah kebelet. Tinggal buka klosetnya. Perhatiin dan keluarin. Hah? Yuh. Lega. Semoga sukses, sayang. Wah, lihat pipisnya. Bisa sampai mana nih? Uhuh. Lagi hujan ya di sini? Pasti gara-gara jus apa tadi? Mami. Udah, sayang. Ya ampun, ada apa nih? Mau dibilang air, tapi nggak kayak air. Ma, aku kebelet lagi. Tahan, sayang. Pakai kloset kecil aja. Pipis di lubang kecil ini ya. Wow, keren banget nih. Lihat, aku pipis. Nggak ada yang tumpah, loh. Sayang, mama bangga banget sama kamu. Ini kanak dan papa. Ada yang bisa ngalahin. Kamu gambar dulu ya, biar papa beresin. Dan aku mau manjain diri dengan irisan timun ini. Hmm, renyah. Seru banget, Pak. Ini hari terbaikku. Au, aku digigit. Rasain. Oh, gatel banget nyamuknya belin. Oh, oh. Gawat nih. Pergi aja, ah. Hmm, timun ini enak banget. Aku senang di sini. Makanan enak, cuaca indah, dan waktu bersamaan aku. Lari, Pak. Fiu, udah pergi. Akhirnya. Enggak. Nggak mungkin. Tidak. Gini jerpa, Pak. Jangan macem-macem ya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku orang yang beruntung. Uff, ada nyamuk. Gede banget. Papa ku selamatin. Nyamuk ya. Makasih. Tunggu bentar. Aku tahu harus ngapain. Kita bisa pakai ini. Papa sampai lupa. Ini dia solusinya. Ini tenda kelambu. Wow, keren banget. Ayo masuk, Pak. Wow, luas banget. Bagian terbaiknya nyamuk nggak bisa masuk. Nenek. Benar sekali, sayang. Bentar. Papa belum masuk tenda. Oh, oh. Ah, Betty. Ah, kita akhirnya pindah ke rumah baru. Lanjutin terus, nak. Kita cuma perlu ngebuang koran ini. Oke, kita siap ngecat. Oh, Papa suka warna ini. Oh, kayaknya seru. Aku juga mau ngecat. Siapa tahu aku mungkin seriman berbakat. Aku mau gambar matahari. Wow, luar biasa, nak. Oke, Papa mau gantung lukisan. Kita pasang dulu paku ini. Awas jarimu. Ide bagus, Pak. Jadi, tinggal bikin lubang di dinding. Kayaknya gampang. Oh, oh. Pak, aku lapar. Aku butuh makanan. Aku nggak bisa kerja kalau lapar. Pak, dengerin perutku. Aku butuh makan. Oke, oke, nggak masalah, sayang. Silahkan duduk sini. Kita layak makan enak. Pasti kamu lapar banget, ya? Oh, kayaknya enak. Ups, ayo coba lagi. Oke, coba lagi. Papa, susah banget. Ada apa, Betty? Mungkin ada yang bisa membantumu. Hmm, sulit juga, ya. Tunggu bentar. Hmm, mungkin ini bisa. Kayaknya bisa, sih. Wajib dicoba, nih. Kenapa bisa gitu, ya? Tapi ini bagus. Papa ngapain? Pakai ini sebagai nampan. Wow, luar biasa. Sekarang aku bisa makan. Enak banget. Makasih, Pak. Itulah tugas Papa. Tunggu. Suaranya gawat. Bawa piringmu. Papa lebih butuh ini. Hah? Oh, Papa mau pupuk. Benar, nak. Hmm, aku suka sereal. Ah, 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 ah. Hai, si. Ih, iuh, iji banget. Eh, hei, Ma. Ya ampun, jijik banget. Kenapa Mama harus lihat, sih? Ups, sorry, Ma. Cuma ada satu solusinya. Jangan gerak, remah ada di mana-mana. Mama harus bersihin. Fiu, aku udah khawatir. Ah, mundur. Bersih-bersih bikin Mama lapar. Hmm, nyam. Mama bikin takut. Tapi Mama punya ini. Walau udah lama, kurasa masa tugasnya sudah habis. Nggak bisa kupakai lagi. Untung ada cadangan. Suntikan raksasa ini. Ah, Mama tahu lagi ngapain, kan? Kamu akan segera bebas ingus. Wah, ingusnya kental. Dari mana asalnya, ya? Hmm, nggak ada habisnya. Serius, Mama terkesan. Gimana sih rasanya? Enak banget. Aku jadi bisa nafas. Mama emang juara. Makasih, Ma. Waktunya makan sereal. Oh, iya. Tadi kan kesumbur ingus. Aku tinggal aja lah. Aku mau makan roti bakar aja. Keren. Tinggal ngetesin rambut liar. Au, aduh. Aku mau ambil ini. Au, panjang juga. Sakit banget. Tunggu. Pelembabku kemana? Wah, adem. Lihat, Tante Betty. Aku udah besar. Minimal dia senang lah. Tapi aku harus jabut bulu. Wah, lipstick. Aku cantik. Alva, kamu ngapain? Jangan. Itu makeup bagusku. Cukup. Gimana tampilanku? Aku tahu. Aku cantik. Iya, cantik itu ada di dalam. Jadi kamu udah punya itu. Hmm, ada apa lagi ya? Kayaknya ini menarik. Tante Betty. Lihat. Ini gaya rambut baruku. Ah, ya. Pas di sini. Hah? Itu pas buat kamu. Untung mamamu gak di sini. Dia bisa marah. Hmm, aku bosen tampilan ini. Mencukur aja lah. Jangan taruh pisau cukurnya. Bawa sini. Tidak. 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 Dulu dombanya. Dulu dombanya. Ini giliran mukanya. Ternyata seru juga. Bikin relax. Ini domba yang imut. Akanku kasih sentuhan akhir. Kayak mewarnai muka dan kakinya. Nah, lapisin domba dengan selotip biar kartus jadi tahan air. Jangan ada yang kelewat ya. Lalu kasih krim cukur di atasnya. Taruh di atas bulu. Kecuali muka dan kakinya. Sudah siap nih. Ava, lihat. Kamu cukur bulu dombanya ya? Sini Tante ajarin. Gampang kok. Dan seru. Mau nyobain? Nih, pisau cukurnya. Wow, kerennya. Mundur. Domba ini akan jadi botak. Keren. Aku motong bulu domba. Berhasil. Wow, makasih. Iya dong, bagus. Nyam, 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 nyam. Caklat, caklat, caklat. Tapi kotor nih. Cuci tangan dulu. Wah, airnya hangat dan enak. Mana sabunnya? Itu dia. Oh. Licin. Iyuh. Sabunnya jorok. Aku nggak mau. Tidak. Tanganku jadi licin dan cici. Ma. Ada masalah apa? Kamu oke? Biar mama ke situ. Oh. Ma. Kok mama belum ke sini? Sayang, jangan taruh sabun di lantai. Bahaya. Apa masalahnya? Tanganku licin dan cici. Aku nggak suka. Oh, oke. Mama ada solusinya. Pakai ini. Lihat. Tekan tanganmu di atasnya. Tara. Bunga sabun cantik. Wah, bunga sabun. Aku suka bunga. Aku juga mau bunga sabun. Tekan aja atasnya kayak gini. Wah, ada bunga juga di tanganku. Lihat. Aku kayak prinses. Prinses sabun. Aku cantik banget. Iya, kamu prinses sabun yang cantik banget. Yang lebih oke dari minum teh di sore hari. Ini cara pas untuk ngilangin capek. Kue ini lezat. Ah, segar. Wah, Ma. Keren nih. Apa bunga ini asli? Mana pelayannya? Halo, Bu. Mau pesan apa? Aku mau salad dan kentang untuk putriku. Dan buruan ya. Pilihan bagus. Aku ambilin makanannya dulu. Jangan lupa serbetnya, sayang. Sopan santun itu penting. Lapernya. Gak sabar nunggu makanan. Sabar, sayang. Kita nikmatin suasana dulu. Mama gak ingin ke tempat lain, sayang. Hmm, aku mau makan kue ini tiap hari. Nah, ini dia makanan kita. Akhirnya. Koki udah bikin hidangan yang akan buat lidahmu menari-nari. Ini kenikmatan kuliner. Tara. Semoga kalian suka. Selamat makan. Makasih. Kamu boleh pergi. Kayaknya enak nih. Tentangku kasar. Sayang, Mama mau nanya sama kamu. Itu kentang ya? Eh, kayaknya iya. Dari mana asalnya? Apa? Apa yang terjadi? Enak ya bisa keluar? Hah? Ups, sorry, Mak. Aku tadi ngebidik pelayan. Aku belum pernah terhina gini. Rambutku yang indah. Yah, soreku jadi rusak. Aku pergi aja. Mau makan enak aja gak bisa. Eh, apa itu salahku? Eh sih, Mama gak mungkin ajak kamu lagi. Malu-maluin banget. Warap Anda gak keberatan, Bu. Tapi aku ingin pesan menu spesial hari ini untukmu. Aku rasa Anda suka. Coba kulihat. Ini yang kubutuhin. Ini bisa bikin waktu makan jauh lebih mudah. Wah, lihat itu. Buka yang lebar, Esi. Wow, lezat. Aku suka. Ini jauh lebih enak dari kentang kasar. Aku mau lagi. Fiu, kita bisa makan dengan tenang kali. Dengar, sayang. Kenapa kita gak pesen itu? Pelayan. Ya, Pak. Kami mau botol itu satu. Segera. Ini dia. Wah, lihat nih. Pesawat datang. Ini bau kue, ya? Wow, aku tahu. Dan keknya keren. Jangan pegang, Kak. Jangan makan kue itu sebelum ulang tahunmu. Kamu harus nunggu. Ah, Mama. Jangan bantah. Aku taruh dulu di kulkas. Harusnya sih aman di sana. Ngantuknya. Tidur dulu, ah. Tidur yang nyanyat. Saatnya makan kue. Lihat coklat. Genangan itu. Apa yang terjadi? Ini bencana. Aku udah nungguin kueku. Tapi sekarang sepotong pun gak ada. Apa yang terjadi? Hah? Kulkasnya gak dicolokin. Gak heran kalau kueku meleleh. Hmm, ini ulang tahun terburuk. Buruk. Ini hari istimewa. Selamat ya, sayang. Semoga. Ya ampun. Kenapa kuemu? Aku gak ngerti. Mama ikut sedih, sayang. Uh, ulang tahun ku hancur. Tenang, Mama akan nyari solusinya. Eh iya, ini bisa ngatasin semua masalah kita. Percaya deh. Apa nih, Ma? Lihat nih, aku butuh flamingo kecil ini. Masukin di telur plastik ini. Lalu pasang setengah yang lain. Terus masukin cetakan ini. Dan kunci biar aman. Ini siap dipasang ke mesin. Apa yang terjadi? Jangan lupa coklatnya. Akan kuelelehin pake air dryer. Cukup. Masukin ini dalam suntikan. Sheryl, kamu bisa kerjain bagian ini. Wah, tanggung jawab besar. Semprotin aja ke dalam cetakan. Kayak gini. Bagus banget, nak. Wah, terisi coklat. Udah, Ma. Yuk, diputer. Biar rapi dan rata. Aku jadi pusing ngeliatnya. Mama rasa udah bisa dikeluarin. Nah, sekarang taruh di freezer. Biar coklatnya keras. Kamu tunggu, ya. Nggak akan lama, kok. Serunya. Mama rasa udah cukup lama. Ini dia. Keluarin dari cetakan. Wah, lihat, Ma. Telur coklat. Wow, luar biasa. Akanku satuin sama yang lain. Selamat ulang tahun, Manis. Makasih, Ma. Ulang tahunku nggak jadi rusak. Yuk, cobain telurnya. Aku nunggu Mama bilang itu. Selamat tinggal, dietku. Udah harus potong rambut, nih. Ma, aku bosen. Waduh. Wow, permen. Yah, kosong. Aku mau seru-seruan aja. Wow. Aku juga bisa julurin lidah. Nih. Hmm, kayaknya nggak cocok. Eh, apaan, nih? Kayaknya menarik. Wah, apa ya isinya? Wow, ada ini. Aku pakai A. Pakai satu di sini. Keren banget. Kayak Tato. Aku jadi keren. Kemana dia? Liam? Aku datang, Ma. Diat deh, Ma. Kamu ngapain? Kamu nggak boleh keluar kayak gini. Plasternya harus dilepas. Aduh, nggak mau. Sakit. Hei, sini. Nanti kita telat, loh. Nggak mau. Aduh, bikin repot aja. Liam, kesini sekarang. Enggak, Mama nggak boleh maksa. Duduk, siniin lenganmu. Hmm, aku ada akal. Tanpa rasa sakit lagi, celupin cotton bud ke dalam vaselin. Lalu, oles di atas plaster. Nah, tinggal dilepas. Nggak sakit, kan? Hah? Mana plasternya? Tinggal sisanya. Nah, gini baru cakep. Oke, yuk pergi. Nggak tinggalan satu. Ini rahasia, ya. Cantiknya kamu boneka. Ini permainmu, nak. Kamu nggak mau ke toilet sebelum kita pergi? Nggak, ah. Ayo. Uki, uki. Uki, sabar. Wih, serunya. Jihuy. Ah, seru tempatnya. Jangan jauh-jauh, sayang. Ah, cantiknya. Aku mau itu. Dapat. Hmm, harum. Oh, aku pengen pipis. Papa, papa, gawat nih. Tadi kan papa udah bilang. Ayo ikut. Buruan. Hmm, pasti ada semak atau apa di sini. Aha, pas banget. Kamu bisa sambil mengagumi alam. Nggak mau. Oke, papa mikir dulu. Oh ya, ikut papa. Mana ya? Papa. Ini dia. Papa bercanda. Nggak mau. Aduh, sulit juga. Hmm, ini bisa berguna. Papa tahu. Tunggu ya. Papa taruh ember ini di bagasi. Dan tutupnya jadi dudukan toilet. Sehingga sana menunggu. Pas banget. Papa pasang selimut buat ngalangin ya. Biasalah, hari-hari sebagai ayah. Oh, oh. Hei, buruan sayang. La, 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 la. Eh, apa? Aku suka banget rambutmu. Sayang, lihat mama bawa apa. Spidol baru khusus untukmu. Yay, makasih mama. Aku suka spidol baru. Oh, hijaunya dua. Aku mulai dari yang ini dulu. Aku jago banget gambar. Harusnya aku dapet piala. Sekarang aku mau pake semua warna. Kayak pelangi. Aku suka pelangi. Hore, biru. Aku juga bisa nulis nama aku pake spidol merah. Kenapa tutupnya banyak banget sih? Nyusahin aja. La, 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 la. Copot aja semua tutupnya. Hei, kenapa spidolnya nggak nyata? Ma, ma, ma. Lihat, spidolnya rusak benerin, dong. Hah? Tapi itu baru lho. Baru aja mama beli. Coba sini. Spidol ini kenapa ya? Oke, ikut mama. Biar mama coba cari solusinya. Tuh kan, semua spidolnya rusak. Oh, mama tau. Kamu lepas semua tutupnya. Kalau tutupnya nggak ada, spidolmu bakal kering. Lihat, Ava. Kamu harus masang tutupnya pas spidolnya nggak dipake. Oke, wajib pasang tutup. Hmm, sebentar. Di mana tutup lainnya? Ava, kamu taruh di mana? Ini dia. Dan ini satu lagi. Nyebar kemana-mana. Kenapa anak kecil satu aja bisa bikin berantakan gini? Untung dia imut. Andai ada cara untuk ngebantu dia tetap rapi. Hei, selotip. Aku punya ide bagus. Ini dia. Mulai dengan selotip seperti ini. Segini cukup. Lalu ambil spidolnya. Tinggal dijejer di selotip. Kayak gini. Lalu lipat sisa selotipnya. Begini pasti berhasil. Aku yakin. Oke, sayang. Lihat nih. Sekarang tutupmu nggak bakal hilang lagi. Semua jadi satu. Oke, silahkan. Hore. Lihat, spidolnya bisa dipake lagi. Aku mau bikin bunga ungu dan hati hijau. Oh, kamu seniman cilik yang hebat. Coba lihat. Apa mainan yang dibawa udah cukup? Oh, jangan sampai lupa topinya. Dan juga bukuku. Dan tisu kalau dia kotor. Hmm, kepenuhan. Ayo masuk dong. Aku yakin masih muat. Sip, sekarang gimana? Hmm, dia lagi mainan apa? Hah? Hah? Hei, Mama. Itu punya aku. Oke. Mama mau keluarin mainan ini dari wadahnya. Sekarang setelah kosong, Mama bisa isi pake tisu. Wadahnya kecil, tapi tisunya bisa dilipat kecil-kecil. Beres. Segini cukup. Dan ini cuma makan sedikit ruang. Hei, Ma. Lihat, aku bisa ngapain. Aku punya muka keripik. Pintar sekali, nak. Bagus. Tunggu sebentar ya. Mama ambil tisu dulu. Ini ide paling cerdas yang pernah aku temuin. Ini dia. Mama mau bersihin wajahmu dikit. Sip, udah bersih seperti yang Mama suka. Ah, sore yang indah. Astaga. Sayang, lihat bebek. Mama, aku jadi ketumpahan. Astaga, jangan khawatir, nak. Mama punya solusinya. Lihat, Mama masih punya tisu. Ini dia. Tinggal dilap. Bajumu jadi bersih lagi. Nah, gimana kalau kamu makan apel aja daripada minum soda? Rom, titip. Awas, aku mau lewat. Rau. Truk Bino menangkapmu. Rau. Sayang, kamu lagi ngapain di sana? Sayang. Oh, sayang. Mama nanya loh. Astaga, tanganmu kotor banget. Nah, untungnya Mama masih punya tisu. Sini Mama bersihin tanganmu. Tinggal diusap-usap sebentar kok. Sip, sekarang tanganmu bersih lagi. Yeay, makasih, Mak. Aku sayang Mama. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Coba aja dikit, sayang. Iuh, nggak mau. Jiji banget. Oh, Mama tahu. Nih, mainan buat kamu. Hmm, enggak. Oke, gimana kalau semua popit ini? Aku udah punya, Mak. Lihat, nggak mau. Hah, usah aku gagal. Gimana kalau uang sekoper ini? Bayangin berapa banyak permen yang bisa kamu beli loh. Ah, banyak banget. Oh, Gah, jangan sogok aku. Kamu susah banget dibujuknya. Aku nggak mau. Wow, dapurku yang indah. Seru juga. Aku mau main sama Putri Duyungku. Putri Duyung? Jadi dapat ide nih. Supaya waktu makan jadi seru, kita cuma butuh sendok dan lilin. Pipihkan lilinnya. Habis itu, bungkus gagang sendoknya. Lalu, lipat. Habis itu, bentuk bagian bawah lilinnya jadi bentuk ekor ikan. Kayak gini nih. Terus, pakai alat pahat buat nambahin detail di ekornya. Gores lilinnya perlahan pakai alatnya. Cakep kan? Sekarang, tambahin sisik ikan. Mulai dari atas dan lanjut sampai gagang. Ingat ya, jangan terlalu dalam. Gores lembut aja di bagian atas lilinnya. Begitu selesai, taruh sendoknya di nampan kue dan masukin ke oven. Bilinnya bakat terpanggang dan mengeras. Keluarkan dari oven dan tunggu dingin. Terakhir, warnain jadi perak. Semoga berhasil. Wah, sendok Putri Duyung cakep banget. Anak pintar. Hai, sayang. Papa. Hai, nak. Ini sarapanmu. Uh, aku gak mau makan ini. Hah, lagi? Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Oh, gak. Gak mau. Kita semua butuh warna dalam hidup dan gak ada yang lebih baik dari warna pelangi. Lihat apa yang jadi favoritmu? Kasih tahu kami di bawah ya. Jangan lupa share video ini ke temanmu dan subscribe channel kami untuk video seru lain kayak gini. Like, share video ini. selamat menikmati